Seorang personel Polri bertugas di Polres Simelu, Aceh, melakukan penangkaran penyu dan penanaman terubu karang. Sosok tersebut adalah Aibda Wardika Saputra, seorang kanetiga satreskrim Polres Simelu yang berupaya menyelamatkan generasi penyu. Aibda Wardika Saputra, yang kesehariannya melaksanakan tugas sebagai Agota Polri, juga berupaya menyelamatkan generasi penyu dengan melakukan penangkaran penyu dan penanaman terubu karang di beberapa pesisir pantai dan lokasi strategis lainnya di Kabupaten Simelu, Provinsi Aceh. Aibda Wardika, yang sangat peduli lingkungan, melakukan penangkaran penyu dan penanaman terubu karang karena maraknya penjualan telur penyu untuk dikonsumsi dan hampir punahnya terubu karang di Laut Pulau Simelu. Penyu merupakan salah satu jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Alasan tersebutlah yang menginisiasi Aibda Wardika melakukan pendekatan dengan masyarakat terkait betapa pentingnya melindungi habitat satwa yang dilindungi. Dan sejak tahun 2021, Aibda Wardika mulai bekerjasama dengan LSM Ecosystem Impact yang beranggotakan 36 orang dan terjun langsung dalam upaya-upaya pelindungan satwa yang dilindungi.